Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini kita akan belajar mengenai strategi penentuan langkah sintesis Nah kadang kita masih bingung ketika menghadapi suatu senyawa untuk diskoneksi Kira-kira mana ya yang terlebih dahulu kita diskoneksi Kira-kira bagaimanakah penentuan hubus mana yang harus diganti Dan banyak hal lain yang kita bingungkan ketika menemui suatu senyawa yang kompleks Nah kali ini kita bahas panduannya ya Seperti materi sebelumnya, disini saya ulas kembali bagaimanakah prinsip sintesis senyawa aromatis Dimana disini dasar reaksinya adalah mengalami reaksi substitusi elektrofilik Nah kita harus tahu manakah gugus yang pengarah otopara alias pendorong elektron ke dalam cincin Atau pengarah meta gugus penarik elektron ke luar cincin Nah ini harus kita pahami Kemudian yang kedua dapat juga mengalami substitusi nuklefilik Nah dari disini X adalah gugus pergi yang sangat baik Ia adalah halogen yang keberadaannya merupakan gugus pendorong elektron pada posisi otopara Nah untuk mekanismenya selalu kita menggunakan bantuan mekanisme garam diazonium Jadi disini posisi gugus pergi yang sangat baik ini harus kita jadikan menjadi garam diazonium Barulah bisa kita diskoneksi Nanti masuklah gugus Y ini Y nya nanti harus pengarah otopara Nah reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa aromatis Ada oksidasi reduksi substitusi Nah prinsip umumnya bila gugus yang terikat Merupakan gugus yang dapat terikat pada cincin aromatis Melalui substitusi elektrofilik Maka diskoneksi dilakukan pada ikatan karbon dengan gugus Y tersebut Bila gugus yang terikat Merupakan gugus yang tidak dapat terikat pada cincin aromatis Melalui substitusi elektrofilik Maka dilakukan penggantian gugus fungsi terlebih dahulu Misalkan nanti kita ganti gugus fungsi yang dimana kita Reaksinya bisa melalui reaksi oksidasi Reduksi maupun substitusi Bila gugus yang terikat Merupakan gugus yang tidak dapat terikat pada cincin aromatis Melalui substitusi elektrofilik atau IGF Maka dilakukan substitusi nuklefilik melalui mekanisme garam diazonium atau halida Ini adalah 3 prinsip umum untuk sintesis senyawa aromatis Bagaimana kita untuk strateginya Berpenentuan langkah sintesis Kita simak Pertama, ini ada sesacam apa pendahuluan terlebih dahulu Di sini misalkan saya ingin untuk mensintesis detergen Detergen ini Di sini sudah memiliki gugus natrium sulfonat Merzenda alkil Detergen disintesis dari benzena Melalui dua tahap dengan urutan Pertama, alkilasi terlebih dahulu Dan sulfonasi Dan tidak sebaliknya Kenapa kita tidak boleh membaliknya Karena nanti berurutan dengan langkah reaksinya Nah, ini adalah reaksi yang terjadi Ketika kita membuat detergen Pertama, di sini ada benzena Kemudian, di sini ada rantai panjang dari asam lemak tadi Dia di sini melalui reaksi alkilasi Sehingga nanti rugus alkilnya akan masuk ke jenjin benzena Kemudian, barulah nanti Dia mengalami reaksi sulfonasi Jadi, masuknya rugus sulfonat di sini Sulfonat di sini Masuk dengan katalisa 2SO4 Baru jadi adetergen Nah, kita bahas satu-satu ya Panduan pertama Kita harus mengetahui hubungan antara substituen Cari rugus yang mengarah ke posisi yang benar Sebagian besar Untuk senyawa aromatis itu Dia memiliki minimal 2 gugus 2 gugus atau 2 substituen Nanti kalian harus menentukan hubungannya bagaimana Apakah manakah yang bisa diputuskan Manakah yang diputuskan Di sini contohnya Sintesis senyawa keton Seperti ini senyawanya Nah, ini kita pasti bingung Kira-kira manakah yang terlebih dahulu Bisa didiskoneksi Apakah posisi A Apakah posisi B Nah, yuk kita review Atau persatu Misalnya, di sini Saya ingin Mendotmin diskoneksi terlebih dahulu Untuk posisi A Jadi, ini saya diskoneksi yang alkil ya Nanti di sini Tinggal sisa Benzena dengan gugus asil Nah, kemudian Untuk yang bagian B Bagaimana Kalau yang saya diskoneksi lebih dahulu Adalah asilnya Jadi, saya diskoneksi bagian asil Nanti dia menggunakan Dia nanti menjadi senyawa asil kloida Dan nanti di sini ada alkil benzena Nah, nanti di sini baru kita Putuskan alkilnya Ini coba Ternyata berdasarkan urutannya seperti ini Kalau misalnya kita memutuskan alkil Nah, ini di sini kan ada Ada hasil benzena sini kan ya Co ini Dia lebih ke pengarah meta Ya Jadi, nanti Nanti lebih ke pengarah meta Otomatis Nanti ketika alkil masuk Posisinya di sini Posisinya nanti Kalau dia kan pengarah meta ya Posisinya nanti alkil masuk itu Dia akan ke sini Ya Karena ini adalah pengarah meta Otomatis kan dia tidak sama Dengan molekul target kita Jadi, yang lebih tepat adalah Posisi yang B Jadi, nanti hasilnya kita putuskan Asil putuskan terlebih dahulu Nanti alkil belakangan Nah, ini adalah Sintesisnya Jadi, kan saya lihat kan dikebalikannya Dari analisis ya Jadi, sintesisnya itu Harus sesuai urutannya dengan analisis Jadi, di sini ada benzena Dia mengalami reaksi alkilasi Fidelcraft ya Jadi, reaksi alkilasi Fidelcraft Kemudian, masuklah Posisi sini Karena Karena ini adalah Alkil itu pengarah Ortopara Otomatis nanti Ketika gegus asil masuk Melalui mekanisme Asilasi Fidelcraft Dia akan masuk Ke posisi sini Ya Karena masuk pengarah Ortopara Lubuk Kenapa? Kok tidak masuk ke posisi Orto? Karena ada efek Stariknya ya Jadi, ini adalah Yang paling betul adalah Diskoneksi Yang posisi Perututan yang ini Pilihan yang B Oke Berikutnya Panduan yang kedua Subtituen Yang pertama kali Didiskoneksi Adalah Gugus EWG Alias Gugus penari elektron Gugus penari elektron itu Sama saja Gugus pengarah Meta Misalkan Di sini Saya ada Senyawa komplek Seperti ini Kira-kira Manakah Yang terlebih dahulu Saya diskoneksi Pertama Carilah Carilah Jadi, pertama ini Kamu analisis dahulu Gugusnya apa saja Masing-masing Kamu analisis Oh, NO2 ini Pengarah apa A-skill pengarah apa A-skill pengarah apa O-M pengarah apa Nah, kemudian Saat di analisis Putuslah Gugus pengarah Meta Alias Gugus penari elektron Di sini Dari senyawa ini Yang penari elektron adalah Gugus NO2 Ya Ini kita Diskoneksi Terlebih dahulu Nanti Posisi Maksudnya lagi Nanti dia akan mengalami Mekanisme Reaksi Nitrasi Nah, ini kan Memutuskan antara C dengan N Jadi, nanti Simbolnya adalah Memutuskan adalah Ikatan antara Karbon dengan Nitrogen Nanti Setelah putus Seperti ini Ada di sini Ada Tersier Tersier Butyl Tersier Butyl di sini Ada Metopsi Ada Alkyl Kira-kira Manakah Yang terlebih dahulu Kita putuskan Yang paling Gampang Diputuskan adalah Posisi Tersier Ini Ya Karena ini Nanti ada Bahannya Di lab Ini Nah, bagaimana Jadi, nanti Di sini Kita Simpulkan Disimpulkan Di sini Yang menjadi Satin material Adalah Yang senyawa Ini Oke Ini nanti Sesisnya Dari senyawa Ini nanti Dia akan mengalami Mekanisme Pembentukan Metilasi Dia mengalami Metilasi Dengan katalis Basah Langsung Masuklah Posisi Ini Ya UME Ini nanti ME Bisa diganti Dengan OH Ya Degantung Dilep adanya Apa Biasanya Di sini Sudah ada Seperti ini Nah, nanti Metilasi Akan menghentikan H+, Kemudian Kita makan Reaksi Alkylasi Fidulegraf Nanti kan Di sini Kita tahu Ini alkyl Adalah Alkylnya CH3 Kan ini Dia pengarah Urtopara Ya Pengarah Urtopara OME pun Juga Pengarah Urtopara Nah, jadi Di sini Alkyl Atau Tekstil butil Ini Nanti Mudah masuk Ke posisi Urto Dari posisinya Si Metil Dan Masuk Posisi Maaf Masuk Posisi Para Dari posisinya Metil Dan Posisi Urto Dari Metoksi Paham Nah, kemudian Barulah Kita melakukan Reaksi Nitrasi Nanti Otomatis Karena OME Ini Pengarah Urtopara Ya Di sini Kemudian Si Metil Pun Juga Nanti Pengarah Urtopara Jadi Masuk Ke sini Juga Nah, nanti NO2 Masuk Langsung Masuk Ke posisi Yang kita Inginkan Di sini Oke Jadi D Senyawa Yang ingin Kita Sintesis Berikutnya Panduan Ketiga Penggantian Gugus Fungsi Atau IGF Dapat Digunakan Untuk Mengubah Orientasi Dari Gugus Awalnya Nah, Substitusi Dapat Dilakukan Sebelum Atau Setelah IGF Nah, Misalkan Di sini Setelah Sebelum IGF Dia Merupakan Poisi Ortopara Setelah IGF Dia Pengarah Meta Jadi Di sini Misalkan Ada Gugus Ortopara Semuanya Karena Kita Panduan Kedua Tadi Putuslah Gugus Yang Pengarah Meta Terlebih dahulu Otomatis Mau Tidak Mau Kita Melakukan Penggantian Gugus Fungsi Kepada Salah Satu Gugus Pengarah Ortopara Nah, Ini adalah Salah Satu Panduannya Misal Ada Gugus CH3 Bisa Kita Ganti Menjadi COOH Nanti Kembalinya Mengalami Reaksi Oksijasi Ada Gugus CH3 Bisa Kita Membanyi CCL3 Nanti Kembali Menjadi Reaksi Klorinasi NH2 Bisa Kita Ganti Menjadi NO2 Nanti Mengalami Reaksi Nitrasi Baik Berikutnya Nah, Ini contoh Soal Misalkan Ada Senyawa Seperti Ini CCL3 Dengan CL Nah, Kalau kita Amati Semuanya Ini Ya Sama-sama Gugus Pengarah Ortopara Jadi Kita Harus Mengganti Gugusnya Terlebih Dahulu Ya Jadi Disini Kita Ganti Dulu Gugusnya Ini CCL3 Menjadi Gugus CH3 Ya Karena CCL3 Ini Sangat Solid Cuma Di lab Adanya Seperti Ini Adanya Toluene Nah Kemudian Setelah Kita Bermedian CH3 Ini Kita Diskoneksi CL Nanti CL Akan Masuk Kembali Melalui Mekanisme Reaksi Klorinasi Menjadilah Toluene Toluene Ini akan Menjadi Starting Material Kita Spesiesnya Toluene Ini Toluene Nanti Mengalami Reaksi Klorinasi Menjadi Ini Langsung Masuk Ke Posisi Para Karena CH3 Pengarah Para Nah Untuk CH3 Menjadi CCL3 Dia Mengambil Siklorinasi Tapi Menung Katalis BCL5 Nah Ini Ini Yang Sesuai Target Molekul Kita Dari Sini Bisa Juga Kita Mengganti CL Menjadi Gugus Halogen Lain Dengan Katalis SPF5 Tapi Sesuaikan Dengan Target Molekul Kita Panduan Keempat Gugus Tertentu Dapat Dimasukkan Kepada Jincin Aromatis Melalui Substitusi Nucleofilling Tapi Harus Melalui Mekanisme Geram Degasunium Yang Dibuat Melalui Amina Misal Ada Senyawa Seperti Ini Ini Disini COOH Kita Menjadi CN Oke Kemudian Barulah Nanti CL Kita Putuskan Kemudian Setelah CL Diputuskan Nanti NH2 Ini NH2 Hasil Diskoneksi Dari Sini Ini FKI Juga Jadi Ada Dua Langkah Jadi CN Jadi NH2 CL Diputuskan Nah NH2 Ini Mengarah Oto Para Ini Harus Kita Ganti Menjadi NO2 Dari NO2 Ini Kita Diskoneksi Nah Ini Adalah Satri Materialnya Sini Sini Senyawa Ini Senyawa Satri Material Kita Lakukan Nitrasi Dia Masuk Ke Posisi Ini Karena Benzina Adalah Pengarah Oto Para Juga Nah Kemudian Kita Lakukan IGF Menjadi Amida Kemudian Kita Jadi Amida Kita Masukkan Dulu Kloinasinya Nanti NH2 Diganti NH Asetil Ini Jadi NH2 Nanti Setelah CL Masuk NH2 Bisa Diganti Menjadi CN Katalisnya Ini HCL NO NO2 Dan Nanti CN Ini Bisa Kita Ganti Gugusnya Dengan Menggunakan Basah Nanti 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 CN Akan Menjadi CO OH Sesuai Dengan Kita Inginkan Baik Berikutnya Panduan Kelima Bila Dua Gugus Pengarah Ortopara Terletak Meta Satu Sama Lain Masukkan NH2 Untuk Kemudian Disinggirkan Kembali Melalui Deasotasi Dan Reduksi Nah Ini Dikenal Dengan Mekanisme Reaksi Tipuan Atau Menggunakan Teknik Dami Teknik Dami Nah Ini Misalkan Ada Dua Gugus Disini Sama Sama Dia Pengarah Otopara Sama Sama Pengarah Otopara Ini Misalkan Ada Alkil Ini Pun Ada Halida Alkil Dan Halida Itu Sama Pengarah Otopara Tetapi Posisinya Dia Dalam Gugus Ini Dia Merupakan Posisi Dia Merupakan Posisi Meta Satu Sama Lain Ini Posisinya Adalah Posisi Meta Posisi Satu Tiga Nah Bagaimana Kita Untuk Sintesis Jadi Disini Kita Akan Memasukkan NH2 Untuk Memudahkan Kita Untuk Sintesis Nah Ini Mekanismenya Contoh Sinyawanya Ini Sangat Kompleks Sekali Bagaimana Kita Untuk Sintesis Nah Ini Adalah Analisis Bagaimana Kita Membuat S-Propox S-K-N Dari Sini Dari Sinyawa Ini Kita Lakukan Disonsi Terlebih dahulu Pertama Kita Lakukan Penggandang Kugus NH2 Kita Ganti Terlebih Dahal Menjadi NO2 Oke Kemudian Karena Disini Kan Posisinya Si OH OH Dengan NH2 Kan Dia Autopara Tapi Posisinya Adalah Meta Sehingga Nanti Disini Kita Terlalu Menambahkan Gugus NH2 Disininya Setelah Kita Masukkan Kita Masukkan Dulu Terus Kita Tambah NH2 NH2 Nanti NH2 Nanti Ini Dia Akan Mudah Masuk Karena Posisinya Langsung Ke Posisi Para Karena OH Pengar Autopara Kemudian Setelah Setelah NO2 Diputuskan Diskoneksi Barulah Nanti NH2 Tambahan Kita Ini Nanti Kita Ganti Menjadi NO2 Nanti NO2 Nanti Ini Kita Diskoneksi Nah Ini Barulah Jadi Sating Material Nah Ini adalah Asam Saisilat Kemudian Asam Saisilat Ini Kita Lokalkan Resinitrasi Nanti NO2 Masuk Terlebih Dahulu Kemudian NO2 Kita Lokalkan Posisi Amidasi Jadi Amida Baru Setelah Itu Amidanya Kita Reduksi Nanti Jadi NH2 Nah Ini Ketika Sudah Posisi Sini Jadi Nanti Ini Sini Nanti Kita Lokalkan Resinitrasi NO2 Masuk NH2 Setelah Masuk Kesini NH2 Kita Buang Ini Kan Yang Tambahan Ini Kan Tambahannya Setelah Masuk Terus Ini Kita Buang Jadi NH2 Yang Disini Itu Hanya Sebagai Tambahan Saja Untuk Memudah Kita Sintesis Panduan Keenam Bila Terdapat Gugus Sukar Yang Dimasukkan Dalam Cincin Alomatis Misalnya Ini Ada Gugus OH OCH3 C6 H5 Pokoknya Gugus Yang Nukle Filik Alias Gugus Yang Pemuatan Negatif Maka Jangan Diputuskan Tetapi Carilah Bahan Baku Yang Mengandung Gugus Tersebut Jadi Misalkan Disini Senyawanya Tadi Nah Ini Adalah Metoxi Benzen Ini Adalah Senyawa Anisol Senyawa Anisol Ini Dapat Kita Temukan Dari Bahan Alam Jadi OME Ini Nanti Jangan Diputuskan Biarkan Saja Jadi Kan Ini Ada Alkil OME Tekstier Mutil Jadi OME Jangan Pernah Diskoneksi Kemudian Panduan Ketujuh Lihat Kombinasi Substituen Dari Molekul Target Dan Carilah Kombinasi Tersebut Dalam Bahan Baku Khususnya Jika Kombinasi Tersebut Sukar Untuk Dibuat Misalkan Ini Ada Asam Salisilat Asam Antranilat Salatan Hidrit Ini Kan Semua Ada Jadi Ini Jangan Diskoneksi Lagi Menjadi Sederhana Kalian Dilep Sudah Ada Misalkan Disini Ada Pengarah Oktopara Dari Senyawa Penol Ini Jadi Jangan Diputusin Ini Ada Senyawa Kresol OHC TIR Jangan Diputusin Juga Jangan Diputusin Karena Dilep Biasanya Ada Ada Masy T-Line Pun Diputusin Seperti Ini Contohnya Misalkan Kita Ingin Menjadi Senyawa Salbutamol Senyawa Salbutamol Seperti Yang Kita Ketahui Disini Dia Ada Buku Seperti Ini Ada Asil Ada CO2 UH Nah Ini Kita Hanya Perlu Untuk Mendiskoneksi Bagian Asil Kloridanya Karena Apa Ini Merupakan Asam Salisilat Yang Ada Di Laboratorium Jadi Kita Nanti Mekanisme Reaksinya Nanti Hanya Melalui Mekanisme Reaksi Asilasi Video Craft Saja Kemudian Setelah kita Lakukan asas Video Craft Dia akan Menjadi Aspirin Menjadi Aspirin Seperti Ini Terus Nanti Setelah Menjadi Aspirin Kita Maka Mekanisme Voice Voice Engemen Jadilah Nanti Target Molekul Kita Ini Banyak Ada Itu Yang Amal Soal Jadi Amal Soal Itu Bisa Berikut Ini Saya Tunjukkan Contoh Soalnya Misalkan Disini Ada Senyawa Seperti Ini Jadi Pertama Kalian Seperti Ini Kalian Harus Menganalisa Masing-masing Gugus Ada Gugus Metoxi Ada Gugus Asil Nah Disini Kalian Harus Menganalisa Kedua Gugus Ini Pengarah Apa Misalkan Ada Gugus Asil Ini Ini Pengarah Meta Karena C Positif Kemudian Disini Untuk Metoxi Adalah Pengarah Ortopara Karena Unsur Yang Berikatan Langsung Dengan Benzen Adalah Penguatan Negatif Nah Bagaimana Untuk Analisanya Jadi Disini Kita Harus Melihat Dulu Pengarahnya Dulu Kita Harus Mendiskoneksi Bagian Asilnya Ini Nah Jadi Nanti Dapatkan Satim Material Atau Ban Bagunya Adalah Metoxi Benzena Dan Asil Klorida Nah Metoxi Benzena Ini Nggak Usah Dipotong Lagi Karena Senyawa Ini Sudah Adalah Senyawa Anisol Nanti Cara Sinesisnya Adalah Anisol Direaksikan Dengan Asil Klorida Menggunakan Katalis Alcl3 Melalui Mekanisme Reaksi Asilasi Fidel Senyawa Target Molekul Oke Berikutnya Contohnya Kedua Misalkan Ada Senyawa Seperti Ini Dia Membeli Gugus CH3 Sama CN Nitil Jadi Disini Posisinya Antara CH3 Dan CN Ini Posisinya Orto 1 2 Kemudian Bagaimana Cara Sintesisnya Jadi Pertama Kita Analisa Dulu Disini CN Ini Bisa Kita IGF Jadi N2 Plus Seperti Ini Jadi Nanti Ini Masuknya Masuknya Sisa N Ini Melalui Mekanisme Garam Diazonium Kenapa Karena Sisa N Ini Merupakan Nukleofilik Jadi Reaksinya Substitusi Nukleofilik Nukleofilik Jadi Setelah N2 Plus Ini Kita IGF Jadi NH2 NH2 Jadi NO2 Baru Setelah Itu NO2 Bisa Kita Putuskan Jadi Kita Mendapatkan Satri material Berupa Toluena Alias Methylbenzen Nah Toluena Ini Kemudian Kita Reaksikan Dengan Mekanisme Reaksi Nitrasi Untuk Maksudnya NO2 Karena CH3 Adalah Pengah Ortopara Jadi NO2 Bisa Masuk Ke posisi Orto NO2 Kemudian Kita Reduksi Menjadi NH2 Dari NH2 Nanti Kita Menjadi N2 Plus Kemudian N2 Plus Ini Mengalami Reaksi Gam Diozonium Dan Katalis Cu CN Barulah Nanti Menjadi CN Jadi Ini Contoh Kalau Kita Mau Sintesis Aromatis Dengan Substitusi Nukleofilik Contoh Yang Ketiga Bagaimana Kalau Misalkan Dalam Strukturnya Itu Dia Punya Tiga Gugus Jadi Ada CH3 Ada OH Ada Bromin Nah Kita Harus Menganalisa Semuanya OH Ini Pengarah Apa BR Pengarah Apa CH3 Pengarah Apa Berdasarkan Analisanya Semua Subtitulian Ini Merupakan Pengarah Ortopara Nah Jadi Nanti Karena Ada OH Seperti Ini OH Nanti Dapat Bisa Masuk Melalui Mekanisme Garam Diazonium Karena OH Merupakan Nukleofil Nah Ini Cara Analisisnya Jadi Nanti OH Di IGF Dulu Menjadi NH N2 Plus Jadi OH Di IGF Dulu Kemudian Setelah Di IGF N2 Plus Diubah Lagi Menjadi NH2 Lagi Mekanisme Sama IGF Lagi Kemudian Barulah Setelah Menjadi Ini Barulah Nanti Si BL Kita Putuskan Ya Si BL Diputus Jadi NH2 Seperti Ini Kemudian NH2 Di IGF Lagi Menjadi NO2 Baru Nanti NO2 Ini Mudah Untuk Kita Putuskan Sehingga Kita Mendapatkan Starting Material Berupa Senyawa Toluena Nah Bagaimanakah Cara Men Sintesisnya Nanti Sintesis Toluena Ini Jadi Toluena Direaksikan Dengan Mekanisme Reaksi Nitrasi Masuk NO2 Karena CH3 Pengaruh Ortopara Jadi Masuk Ke Posisi N Para Ini Kemudian NO2 Direduksi Jadi NH2 Barulah Nanti NH2 Ini Di Asilasi Ini Nanti Dia Menjadi Amida Jadi Perubahan Apa itu Perubahan Dari NH2 Menjadi N2 Plus Tidak Langsung Dia Mengalami Reaksi Mekanismenya Amida Dulu Karena Nanti Penggantian Menjadi Amida Ini Memungkinkan Masuknya BR Jadi Setelah Gergantian Amida Baru Reaksi Brominasi Dengan Katalis NOA OH Nah Baru Masuk BR Ini Baru Nanti NH2 Ini Diganti Menjadi N2 Plus N2 Plus Direaksikan Dengan H2O Menjadi OH Jadilah Target Molekul Sesuai Kita Inginkan Contoh Yang Keempat Bagaimana Kalau Ada Gugus Lebih Dari 3 Alias 4 Disini Jadi Disini Kita Harus Analisa Dulu Kedua Gugus Berhubungan Orto Gugus CN-min Ini Ada CN-min Disini Dimasukkan Melalui Mekanisme Galam Diozenium Ini Ada CN Disini Jadi Ini Adalah Itu Juga Nah Pertama Kita Harus Merubah Dulu Merubah Si CN-min Si CN-L2 Ini Atau Amina Ini Kita Merubah Menjadi CL Dulu Menjadi CL Setelah Ganti Menjadi CL Barulah Kita Putuskan Si NO2 Nah NO2 Kita Putuskan Jadi CCL3 CCL3 Sudah Ganti Seperti Ini CL-nya Kita Putuskan Dulu Baru CCL3 Di IGF Menjadi CH3 Udah Seperti Ini Kita Putuskan Jadi Nanti Dapat Tolu Wena Bagaimana Cara Untuk Mensintesisnya Jadi Ada Tolu Wena Nanti Kita Lakukan Reaksi Klorinasi Maksudnya Gugus CL Dalam Cincin Benzen Nah Kemudian Setelah Diklorinasi Kita Klorinasi Lagi Fungsinya Apa Untuk Mengganti CH3 Menjadi CCL3 Ini Barulah Kita Lakukan Nitrasi Jadi Jadi Ini Kita Masukkan Gugus NO2 Karena CL Sama CCL3 Pengarah Oto Para Jadi Nanti NO2 Ini Lebih Masuk Ke Arah Posisi Orto Dari CL Kemudian Kita Lakukan Reaksi Aminasi Dan Nanti CL Menjadi Amina Sekian Penjelasan Mengenai Strategi Penentuan Langkah Sintesis Jika Ada Tanyakan Jangan Sungkan Petanya Kolom Komentar Atau Group Whatsapp Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Belajar